Tahun ajaran baru telah dimulai. Selamat ya. Yeay. Ini menagumkan. Kita akan belajar sangat banyak. Halo. Halo, Rektor Kampus. Hai, Steve. Mau bermain dengan popit? Aku tidak bisa menekannya. Jari-jariku ini tidak kuat. Aku benci dengan popit. Aku peringatkan. Tidak boleh ada popit di dalam kampusku. Apa? Cuma dilihat. Pak Rektor, tolong. Aku akan ambil semua popit yang ada. Oh, hai. Berlangganan, beri tanda suka, dan klik belnya. Hei, diamlah. Ini sangat membosankan. Hai. Pupo pit sudah kembali. Ayo ikuti aku. Anak-anak, ini ruang kelas baru kita. Ini lebih dari sekedar loker. Aku akan memasukkan kode rahasia. Selamat datang. Wow. Silakan masuk. Tempat ini luar biasa. Kampus popit sudah kembali. Ada suara apa ini? Ada air. Saat ini aku benar-benar haus. Ada, Pak Rektor. Aku harus menyembunyikan ransel popitku. Rektor kampus sudah salah mengambil ransel. Jahit popit persegi dengan jarum besar dan benang bordir tebal. Buat dua bagian persegi, dua sisi, dan bawahnya. Buatlah tali ransel dari strip popit. Tambahkan popit flap. Dan tambahkan gelang popit sebagai pengikat. Apakah itu popit? Aku akan mengambil ini. Wow, ini ransel popit. Siapa yang sudah berisik itu? Apa? Ransel popit? Milik siapa ini? Pergi sana. Aku akan mencoba. Tidak. Tapi kenapa? Tugas kalian adalah menyelesaikan puzzle ini. Silakan dimulai. Aku tidak bisa mengerjakannya. Aku butuh bantuanmu. Bolehkah aku pinjam kalkulatormu? Oke. Jangan mengganggu aku terus ya. Wow, terima kasih. Lapisi sepotong karet busa persegi dengan cat karet. Tempelkan angka popit dan simbol matematika. Tempelkan kertas busa metalik sebagai layarnya. Tambahkan garis luarnya dengan cat. 28 dibagi dengan 2. Kenapa? Hei, ada suara apa itu? Ini kalkulator. Bolehkah ibu lihat? Wow, ini kalkulator popit. Luar biasa. Omong-omong, kalian sudah menyelesaikan puzzle ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ah, keyboardnya rusak lagi. Kenapa ini panas sekali? Apa? Ada udara tropis yang keluar dari AC? Aku tidak bisa menekan remote-nya. Aku tidak punya kekuatan yang cukup. Aku harus memperbaiki ini. Aku akan mulai dengan latihan kekuatan. Aku butuh jempol yang super kuat. Selamat siang. Di sini terasa sangat panas. Jangan, aku benci udara dingin. Selamat tinggal. Sekarang ini pasti berhasil. Tidak juga. Kita akan memulai kelas seni. Ini favorit kalian. Menggambar itu menyenangkan. Aku menyukai ini. Spidolku tidak berfungsi. Itu kan hanya spidol. Apa yang terjadi? Spidolku tidak berfungsi, Bu. Ini spidol tabung pop. Ini untukmu. Terima kasih. Klinci, apa kau melihat itu? Lem spidol kecil ke dalam tabung pop. Gabungkan untuk membuat cincin. Kau bisa memutar dan melepaskannya. Boleh aku mencoba itu juga? Tapi Nicole tidak memperhatikan apa-apa lagi sekarang. Dia benar-benar lupa tentang semua tugasnya. Waktu kalian sudah habis. Tunjukkan gambar kalian. Aku sudah selesai. Ups, gambar ya. Sudah terlambat. Topik pelajaran hari ini adalah dinosaurus. Bukankah kita sudah tahu semuanya tentang dinosaurus? Itu dinosaurus. Jangan makan aku. Anak-anak, tenanglah. Ini aku. Aku terlalu terbawa suasana. Ya, kami tidak takut. Sama sekali. Jadi, saat di era dinosaurus, ada dua bumi. Dinosaurus akan melompat dari satu planet ke planet lain, bolak-balik, sampai satu planet keluar dari orbitnya. Nah, begitulah cara bumi kita diciptakan. Wow, luar biasa. Aku membutuhkan lift. Oh, tidak. Aku bahkan tidak bisa menekan tombol ini. Baiklah, sekarang aku akan mulai olahraga. Maaf ya, aku tidak melihatmu di situ. Lain kali, kau harus lebih memperhatikan lagi. Kelas sejarah itu selalu saja menarik. Tapi tidak untuk Susie. Kita akan mulai dengan cerita bagaimana Simple Dimple diciptakan. Peredah stres ini sudah mengubah dunia. Bagaimana jika dipotong jadi beberapa bagian? Hah? Susie? Apakah kau mendengarkan? Susie? Simple Dimple ini benar-benar serba guna. Karena tidur juga adalah peredah stres yang terbaik. Akhirnya waktunya makan siang. Garam dan merica sangat bagus untuk senam jari. Ini benar-benar menarik. Aku baru saja mau makan siang. Nanti aku akan kembali lagi. Ayo ikuti aku. Mari kita mulai dengan kompetisi pingpong. Potonglah popit untuk membuat bed pingpong. Tempelkan. Nicole, kau yang akan menjadi jurinya. Kami mempunyai bola. Ayo cepat. Servis. Dan bolanya melambung. 45, 46. Ada suara apa itu? Suara itu datang dari loker. Ada apa ini? Kelas rahasia? Dan juga popit ilegal? Oh, aku berhasil. Ini berhasil. Tidak ada lagi larangan. Aku tetap di sini. Siapa yang mengira kalau popit itu sangat menyenangkan? Ini untukmu dan untukmu juga. Setiap orang harus memiliki popit. Itu kubus rubik. Kubus popit ini lebih menyenangkan lagi. Pak Rektor, cobalah peredah stres yang ini. Kau harus menariknya dengan sangat kuat. Ini tidak berhasil. Oh, iya. Ups. Kalian suka video kami? Tulis di kolom komentar mana yang lebih kalian suka. Popit atau tabung pop? Dan jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video lucu yang paling terbaru dari Trum Trum. Terima kasih.